Terima kasih. Persisnya apa saja yang akan dibawa? Ini kita sudah resmi menggugat atau masih dalam proses dan apa saja yang mau digugat itu apanya, Mas? Jadi, gugatan itu adalah bentuk tekanan kita kepada BWF yang sampai hari ini, mohon maaf, masih belum ngaku kalau yang salah dia. Kalau masalah maaf-maafan, saya sudah komunikasi sama teman-teman atlet bahwa maaf-maafan nanti setelah lebaran kita bisa maaf-maafan lagi. Tapi kaitan dengan kerugian yang telah dialami dan juga apa yang telah dilakukan kepada para atlet kita, ini harus ada yang bertanggung jawab. Tidak bisa hanya bersembunyi di balik regulasi satu negara seperti Inggris yang memang sebelum ada kegiatan ini memang sudah ada. Jadi pertanyaannya sekarang, BWF itu, bukan hanya minta maaf, tapi harus jelas dulu di mana salahnya, kenapa bisa salah, dan konsekuensinya seperti apa. Dan ini harus disuarakan supaya ini tidak terjadi lagi. Adakah kondisi tertentu yang ingin dipulihkan, Mas Okto, jadi misalnya meminta nominal tertentukah, meminta ganti rugikah, bentuk pertanggung jawaban, dan yang seperti apa nih yang diharapkan? Mungkin sebelum kesana gini lho Mbak Nana, saya sudah bersurat, kami dari Komite Olimpian Indonesia, sudah berkomunikasi dengan para stakeholder. Saya waktu itu minta izin dengan PBSI, dengan Pak Ketum, saya lapor juga dengan Pak Menteri, saya koordinasi dengan yang lain-lain. Dan kita telah melayangkan surat ke BWF. Surat yang lain kita layangkan ke NOC Inggris. Kami sudah mendapatkan feedback dari NOC Inggris, tapi kita belum mendapatkan feedback apa-apa dari BWF. Nah, kami juga sudah berkoordinasi dengan OCA. OCA menunggu surat resmi kita, kita akan menyurati juga dengan IOC, sehingga poin-poinnya nanti, insya Allah besok saya akan kembali ke Jakarta, kami akan duduk sama-sama dengan Kemenpora dan PBSI, sehingga kita bisa merencanakan. Karena kalau pertandingan hukum, ini harus betul-betul terstruktur. Oke. Tujuan-tujuan apa? Baik, saya ingin ke Mas Eko, peneliti olahraga. Wajar, kecewa, proporsional tidak Anda lihat reaksi-reaksi yang sudah ditunjukkan oleh beberapa stakeholder yang ada di Indonesia? Ya, tentunya secara emosional, sesama anak bangsa, saya pun ya marah, prihatin ya. Dan melihat gestur bapak-bapak, pejabat publik, seakan-akan merasakan apa yang dirasakan para atlet di sana, itu hal yang bagus ya. Hal yang bagus, hal yang baik. Tapi tentunya hal yang baik ini kemudian harus juga ditindaklanjuti dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang benar itu apa? Yang paling mengganggu sebetulnya ya, pikiran saya, adalah keinginan untuk menggugat ke CAS, ke Arbitrasi Olahraga Internasional. Tidak perlu menurut Anda? Tidak perlu menurut saya sampai saat ini, tapi tidak melarang ya. Jadi begini, Mbak Nana dan Bapak-Bapak ya, ada hal penting, ada momentum penting yang saya pikir perlu membuat reformulasi langkah-langkah kita gitu. Hal penting yang sangat fundamental itu adalah permintaan maaf dari Federasi Bulu Tangkis Internasional kepada pemerintah Indonesia. Itu bukan hal sembarangan loh ya. Mereka itu otoritas, jangkauan mereka sebagai komunitas itu transnasional, mereka menjangkau secara global, tapi mereka bisa meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Menurut Anda itu sesuatu yang luar biasa? Menurut saya itu sesuatu yang sangat berat dilakukan oleh suatu federasi. Kalau tadi komentarnya beberapa adalah tidak cukup hanya minta maaf? Ya, itu persoalan lain. Ketika pemerintah Indonesia atau komunitas Bulu Tangkis Indonesia menanggapi permintaan maaf itu dengan sinis gitu ya, terus nggak cukup, itu persoalan lain gitu. Nah, saya ingin kembali ke rencana menggugat ke Court of Arbitration for Support ya. Itu tentu saja itu... Tidak ada yang sinis. Kita tidak sinis. Kita tidak sinis. Saya mau tanya, sorry. Tidak, kita nggak sinis. Kita nggak sinis. Nggak ada yang sinis dalam hal ini. Oke, maaf, Pak. Itu juga didengar. Hati-hati, Anda jawabnya ngomong sinis. Kita nggak ada yang sinis. Kalau ketika Anda mengatakan... Fakta-fakta juga yang belum dijawab. Iya, karena saya membaca berita juga kan tidak cukup. Tidak menerima permintaan maaf, saya bacanya dari berita. Menurut Anda itu, kalau tadi Anda menilainya itu tidak pas, Anda khawatir, apa yang Anda kekhawatirkan kalau kemudian penilaiannya seperti ini? Jadi, oke. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf. Nanti saya bisa tunjukkan kenapa saya mengatakan seolah-olah tidak menerima permintaan maaf dari... Itu ya. Saya bisa menunjukkan itu. Nah, orang-orang Indonesia ada yang lembek juga. Baik, kita dengarkan dulu bagaimana. Saya sepakat itu. Jadi, agak keras. Tadi saya sudah bilang kan, solidaritas itu sangat bagus ya. Jadi begini, yang paling mahal itu ya, kita kan bicara masalah harga diri kan. Tadi Bapak-Bapak bicara masalah harga diri, masalah kehormatan. Kita tidak bisa diperlakukan seenaknya. Nah, itu... Kamu punya harga diri nggak? Itu jawabannya itu dari permintaan maaf. Saya khawatir, kalau kita lihat karakteristik dari arbitrase, itu kan dari historis juga ada masalah-masalah keperdataan sebetulnya. Keperdataan nominal ya. Tadi juga kita sudah dengar teman-teman dari atlet ngomong masalah nominal, kerugian gitu ya. Dan sebelum acara ini, saya juga mendengar dari kepala kumbasnya PBSI juga bicara mengeluhkan masalah nominal. Nah, justru di situ, ketika kita mengukur ya, kita kan nanti ngumpulin bukti, lalu menghitung nominal segala macam, seolah-olah kita mereduksi harga diri bangsa ini sama nominal uang gitu. Dan karakteristik CAS, putusan-putusannya, kalau kita lihat, memang mereka itu sengketa-sengketa yang coraknya itu memang nominal, kerugian materi. Kayak Manchester City, ketika mereka banding ke CAS, akhirnya mereka terhindar dari denda. Itu masalah uang gitu. Jadi justru yang saya inginkan itu, bahwa kita harus melihat sebetulnya harga diri bangsa ini bukan sekedar nominalnya, tapi yang paling mahal itu adalah permintaan maaf dari Federasi Olahraga Internasional. Dan itu sudah diberikan, tapi... Dan saya, Bapak-Bapak ini, tadi saya minta maaf ya, yang tadi, walaupun saya bisa menunjukkan, tapi saya malas senangkan sudah bilang, ya, gestur dari Bapak Menteri, dari Ketua KOI, dari Ketua PBSI, saya sangat support gitu, karena bisa membuat publik Indonesia, jutaan netizen ini, solidaritas gitu. Saya ingin ke Pak Agung, bagaimana Pak Agung? Jadi, tadi Anda katakan menuntut penjelasan lebih jauh, karena merasa banyak hal yang belum terjelaskan. Tapi, konkretnya, jadi nanti setelah penjelasan itu ada, Anda akan merasa ini persoalan sudah selesai, atau memang betul-betul dipikirkan untuk menggugat ini ke arbitrase internasional, Pak Agung? Jadi begini, pertama, harus diluruskan dulu, bahwasannya ada permintaan maaf itu kita apresiasi. Ini merupakan langkah di mana pemerintah Republik Indonesia dan kita, asosiasi profesi, didukung juga oleh KOI itu serius menangani masalah ini. Ini satu hal, kita mengapresiasi. Mengapresiasi langkah untuk membuat mereka meminta maaf. Dan sudah barang tentu kita juga mengapresiasi permintaan maafnya. Itu secara formal. Tetapi juga ada masalah substansinya, bahwa ada sejumlah masalah yang harus dijelaskan juga kepada kita. Penjelasan itu menjadi penting, supaya tidak terjadi di masa yang akan datang. Soal apakah digugat oleh cas atau tidak, itu soal lain lagi. Ini itu gambaran betapa teman-teman di KOI, Adinda Raja Wokto itu serius menangani masalah ini. Sehingga kita punya posisi tawar. Soal bagaimana kita ngadepin ke depan dan sebagainya. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Tapi kami tidak pernah sinis. Kami serius menangani masalah ini. Kami mengapresiasi, tapi kami serius menangani masalah ini. Dan tidak selesai dengan masalah, hanya sekedar minta maaf saja. Minta maafnya sendiri bagus, mereka sudah mengakui salah, tetapi kita ingin ada kepastian ke depan, itu ada regulasi yang lebih jelas, lebih detail, dan lebih transparan. Kan sudah ada pengalaman di Thailand. Table system, botol kesehatan yang ketat, seperti itu. Pak Agung, kemarin ada rapat kerja, Kemenpora dengan Komisi 10 DPR, dan salah seorang dari anggota Komisi 10, dari PDI Perjuangan, Pak Andres Parera, sempat mengatakan ini, dan meminta kemudian kita juga melakukan satu otokritik, refleksi, atas apa yang seharusnya bisa dilakukan lebih baik oleh PBSI. Kita dengarkan cuplikan pernyataan dari anggota PDI Perjuangan Komisi 10 berikut ini. Sedikit marah, tapi kecewa, dan itu manusiawi. Manusiawi, sangat manusiawi. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa kita harus dilihat dari sisi kita. Saya ketika berita ini muncul, identifikasi saya pertama, kita kurang paham dari aspek kita. Kita kurang paham, pertama, adaptasi terhadap situasi new normal ini, bahwa kita mempunyai aturannya masing-masing, soal bagaimana orang masuk ke negara itu. Kemudian hal yang berikut, NHS dan BWF itu dua negara, dua organisasi, dan otoritas yang berbeda. Tapi saya lihat ketua PBSI sangat emosional. Sangat emosional, dan pertama juga memaksakan bahwa ini harus transparan. Kita tahu Inggris itu punya individual privacy rate, perlindungan data pribadi. Sehingga menurut saya, ini evaluasi buat kita juga. Bagaimana Pak Agung, apa evaluasi internal yang dilakukan PBSI? Pertama ya, untuk diketahui, saya itu bekerja di sebuah organisasi yang sangat ketat dalam konteks risk management. Jadi seluruh kegiatan di PBSI ini, kita lakukan risk management-nya dulu, risk assessment terlebih dahulu. Tetapi kami juga tidak dalam posisi berfoya-foya juga, Najwa. Menggunakan pesawat pribadi atau apa, tidak kita lakukan seperti itu. Kita ingin anggaran dikelola dengan efektif dan efisien, tetapi tetap kemudian mencapai sasarannya dengan baik. Nah kami sudah hitung sebenarnya, pakai pesawat charter yang dilakukan pada saat pertandingan ke Thailand, karena pilihannya tidak banyak. Pada saat itu Thailand sedang lockdown, dan salah satu di antaranya, yaitu pakai pesawat charter, supaya cepat dan kemudian teman-teman bisa ikut protokol kesehatan di sana. Maka kata saya, ini bukan pertama kali kita ngirim orang. Ini sudah yang kesiakan kali. Dan kita tidak nyangka diperlakukan seperti ini. Kemudian jangan bilang bahwasannya kami tidak menguasai aturan. Kami itu sudah terlebih dahulu memahami aturan-aturan yang seperti ini. Yang kami persoalkan itu kan tindakan BWF-nya. Karena ternyata, ini tidak diterapkan sama. Kalau diterapkan sama untuk seluruh, tidak ada masalah. Tapi kan ternyata tidak diterapkan sama. Pada yang tujuh positif, mereka ngasih, kemudian dikasih tes kembali. Kepada kami, yang jelas sampai dengan hari ini, negatif, itu disuruh, bahkan disuruh jalan kaki, mau di lockdown selama 10 hari. Jadi hati-hati juga kalau membuat statement. Ini kalau pernyataan kami. Soal masalah kita lakukan evaluasi, kita lakukan. Apa misalnya evaluasi? Atau refleksi yang sudah dilakukan oleh PBSI, apa saja misalnya? Yang seharusnya mungkin bisa dilakukan lebih baik, Pak. Ini adalah soal koordinasi barangkali Najwa. Kita akan melakukan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara dilaksanakannya pertandingan. Ini yang paling penting. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita cepat memberikan respon. Kita tahu betul bahwasannya perwakilan Republik Indonesia luar negeri itu sangat profesional. Dan ini dibuktikan dengan kasus ini. Ini Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Luar Negeri yang melakukan ini. Jadi karena kerja keras mereka, respon mereka yang bagus, ini bisa dihasilkan. Nah nanti kita akan lihat apakah kemudian kita membutuhkan yang pertama nih. Nanti di sana, apakah tempat penginapannya perlu sendiri, perlu penjemputan sendiri. Mengenai masalah datangnya ke sana akan kita lihat juga. Kita akan tetap menggunakan anggaran ini dengan efisien dan efektif. Tetapi kemudian pada saat yang sama. Teman-teman yang bertanding ke sana Najwa adalah para pejuang Indonesia yang akan dijadikan panutan, role model. Jadi mereka datang ke sana bukan mau foya-foya atau hura-hura, tetapi mereka pejuang yang akan menjadi role model bagi rakyat Republik Indonesia. Baik, kita harus break. Tapi karena tadi sudah bicara anggaran dan sudah bicara nominal, sudah ada angkanya. Pak Agung, boleh saya tahu berapa jumlah nominal yang memang sudah dikeluarkan untuk keseluruh All England ini? Saya belum lihat Najwa. Sejujurnya saya belum lihat. Tetapi so far untuk diketahui bahwasannya teman-teman kalau masalah anggaran itu tidak tidak ada masalah. PBSI tidak pernah ada masalah anggaran. Bahkan sebagai informasi saja di tahun 2020 kami mengembalikan sebagian dari dana hibah yang dipercayakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada PBSI. Kalau tidak saya sekarang 2,5 miliar. Jadi masalah anggaran tidak ada masalah. Persoalan kita yang utama itu bukan masalah anggarannya yang mungkin sekitar 2,8 miliar itu. Tetapi persoalannya itu adalah persoalan imaterialnya. Persoalan bahwasannya kalau ini tidak kemudian segera dilakukan perubahan secara total oleh BWF maka hal-hal seperti ini bisa terjadi ke depan. Bukan hanya di Indonesia tetapi untuk atlet dengan delegasi dari negara yang lain. Kita akan break nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara. Saya juga akan minta Kang Eko apa saja misalnya sesuatu yang memang bisa dipersiapkan atau bagaimana kita merefleksi kejadian ini untuk antisipasi kejadian berikutnya. Setelah pariwara kita akan bahas. Terima kasih. Terima kasih.